Memiliki flek hitam di wajah bisa sangat menyebalkan. Meski tidak menyakitkan atau berbahaya, flek hitam di wajah tetap saja dapat mengganggu penampilan dan menurunkan rasa percaya diri. Flek hitam atau hiperpigmentasi bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti bekas jerawat, efek paparan sinar matahari yang berlebihan, perubahan hormon, termasuk genetik. Ada banyak perawatan flek hitam secara konvensional atau dengan bantuan medis yang bisa ditempuh. Namun kali ini, kita akan membahas cara menghilangkan flek hitam di wajah secara alami, murah, dan mudah untuk dicoba di rumah. Oleskan gel lidah buaya Lidah buaya adalah tanaman dengan manfaat penyembuhan yang luar biasa, terutama jika menyangkut dengan kulit. Lidah buaya memiliki senyawa aloin dan asam salisilat yang dapat menghilangkan flek hitam di wajah secara alami. Untuk memanfaatkannya, gel lidah buaya dapat dioleskan secara langsung ke area wajah yang terdapat flek hitam. Ulangi langkah ini beberapa kali sesuai kebutuhan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Gunakan masker kunyit Kunyit mengandung kurkumin, yang dapat membantu proses penyembuhan luka. Kunyit juga berhasiat sebagai zat antiperadangan. Cara menghilangkan flek hitam di wajah dengan kunyit cukup mudah. Pertama, campurkan 1 sendok makan bubuk kunyit dengan sedikit air, atau akan lebih maksimal jika dengan air perasan lemon. Oleskan pasta kunyit ke area kulit wajah yang terdapat flek hitam, dan biarkan selama 15 menit. Setelah itu, cuci wajah dengan air hangat. Lakukan secara rutin untuk hasil yang lebih maksimal. Tempelkan teh hijau. Ekstrak teh hijau memiliki efek depigmenting pada kulit. Kamu bisa merendam kantong teh hijau ke dalam air mendidih selama beberapa menit, dan kemudian mengeluarkannya. Biarkan kantong teh dingin, lalu gosokkan dengan lembut pada area kulit yang terdapat flek hitam. Ulangi 2 kali sehari untuk hasil yang efektif. Oleskan cuka apel. Cuka sari apel terbukti efektif dapat meringankan pigmentasi. Kamu bisa menambahkan takaran yang sama dari cuka apel dan air ke dalam wadah. Setelah itu, oleskan bahan campuran itu di area kulit yang memiliki flek hitam, dan bilas dengan air hangat setelah 10 hingga 15 menit. Ulangi langkah ini 2 kali sehari untuk mencapai hasil yang kamu harapkan. Oleskan sari lemon. Ekstrak atau sari lemon kaya akan vitamin C yang dapat mencerahkan kulit dan meratakan warna kulit. Vitamin C telah terbukti sebagai agen depigmentasi efektif yang menurunkan pembentukan melanin. Melanin adalah pigment yang secara alami dapat memberi warna kulit manusia. Cara menghilangkan flek hitam di wajah secara alami dengan sari lemon cukup mudah. Oleskan saja sari lemon pada kulit wajah yang memiliki flek hitam dengan kapas, dan bilas setelahnya. Bagi para pemilik kulit sensitif, sari lemon dapat dicampur terlebih dahulu dengan air putih. Oleskan madu. Madu dapat digunakan untuk menghilangkan flek hitam di wajah, karena mengandung zat antibiotik dan bisa membantu penyembuhan luka secara alami. Madu terutama bermanfaat untuk menghilangkan noda hitam bekas jerawat. Cara menghilangkan flek hitam di wajah dengan madu cukup mudah. Kamu tinggal mengoleskan madu ke area wajah yang terdapat flek hitam pada malam hari, lalu biarkan meresap ke kulit semalaman. Setelah itu, pada pagi hari, bilas wajah dengan air hangat. Kamu bisa mengulangi langkah tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Oleskan susu atau yoghurt. Asam laktat dalam susu maupun yoghurt memiliki hasiat yang dapat menyebabkan perubahan warna, atau menghilangkan flek hitam di kulit. Kamu bisa merendam bola kapas dalam susu, dan mengoleskannya pada bercak kulit yang gelap, dua kali sehari untuk hasil yang efektif. Untuk yoghurt, kamu tinggal mengoleskannya ke bagian kulit wajah yang terdapat flek hitam. Itulah cara menghilangkan flek hitam secara alami. Terbukti, tampil menarik tidak selalu berarti mahal ya. Yuk praktekan cara di atas agar flek hitam menghilang dan penampilan kamu semakin maksimal.